Renungan Malam Seiman berjudul Peran Karunia Rohani ditulis oleh Dr. Kathleen Kuntara dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara ayat intinya diambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 13 yang bunyinya adalah dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Peran Karunia Rohani sangat penting dalam mencapai kesatuan dalam tubuh Kristus Berapakah yang dapat dicapai oleh tujuan kesatuan gereja? Ketika Kristus memulai pekerjaan pengantaran di sisi Bapaknya di surga dia memastikan bahwa tujuan menyatukan umatnya bukanlah ilusi Melalui Roh Kudus dia memberikan karunia khusus terutama dimaksudkan untuk membangun kesatuan iman diantara orang percaya Dalam membangun tubuh Kristus Paulus menyebutkan seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 13 yang telah memberikan karunia-karunia ini dengan tujuan melengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan Karunia-karunia yang unik ini direncanakan untuk mengembangkan kesatuan roh ke dalam sebuah kesatuan iman Efesus 4 ayat 3 dan 13 sehingga umat percaya menjadi dewasa dan teguh dan bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dan kelicikan manusia yang menyesatkan Efesus 4 ayat 14 Melalui karunia-karunia inilah umat percaya membicarakan kebenaran dalam kasih dan bertumbuh dalam Kristus Kepala jemaat itu mengembangkan sebuah kesatuan kasih yang dinamis Dan di dalam Kristus kata Rasul Paulus Seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih Efesus 4 ayat 16 Nah dengan demikian tiap anggota dapat memberikan kontribusi yang positif sesuai dengan karunia rohaninya Penulis yang tadinya tidak mengenali Yesus mendapatkan undangan untuk menghadari KKR Lalu penulis tertarik untuk menuju gedung tempat diadakan KKR Dan penulis disambut oleh penerima tamu Kemudian ada seseorang yang disamping menulis dan menolong untuk membuka Alkitab Dan ada juga orang yang menjadi MC atau Master Ceremony Dan ada yang bernyanyi yang sangat menjama hati Dan tentunya ada yang berhotbah, ada yang berdoa Dan ada juga yang datang melawat berkunjung ke rumah Lalu pertanyaannya siapakah yang membawa penulis kepada pengenalan akan kebenaran? Roh Tuhan Namun melalui alat-alatnya yaitu tubuh Kristus Nah masing-masing manusia, masing-masing orang Itu adalah penting dalam berperan serta untuk menobatkan penulis Demikianlah semua mempunyai peranan penting untuk saling mendukung dalam pekerjaan pelayanan Kiranya semua kita menggunakan karunia rohani masing-masing dalam memupuk persatuan dan melakukan pekerjaan Tuhan Terima kasih telah menonton!